Intro Arab Saudi protes aksi tak lajim jamaah umrah Indonesia saat ibadah sai Pemerintah Arab Saudi memprotes aksi tak lajim yang dilakukan segelingker jamaah umrah asal Indonesia saat ibadah sai Protes tersebut disampaikan otoritas Arab Saudi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Arab Saudi Sejumlah jamaah umrah asal Indonesia melantunkan ikrar Pancasila dan Nasid Yalawatan ketika melakukan ibadah sai Aksi tak lajim jamaah umrah itu muncul di media sosial Yowtube pada 24 Februari lalu Dikutip dari Republika Choir, Duta Besari untuk Arab Saudi, Agus Maftun Abgembriel mengaku telah menerima protes dari pemerintah Arab Saudi Agus menyatakan sangat menyayangkan terjadinya aksi yang dinilai tidak biasa di masa atau tempat melakukan ibadah sai Yang dilakukan segelingker jamaah umrah Indonesia kami sangat menyayangkan terjadinya aksi yang tidak biasa di masa dan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku Tugas perlindungan seluruh warga Indonesia yang berada di Arab Saudi menjadi tanggung jawab perwakilan RI di sini Ujar Agus Maftun melalui pernyataan resmi KBRI Arab Saudi, Selasa, 27.2 Ia mengatakan, jika ada ekspatriat Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, serta mereka yang melaksanakan umrah, haji atau sekadar berkunjung ke negara timur tengah itu Maka Dubesri akan menjadi pihak pertama yang mendapat protes oleh kerajaan Arab Saudi Karena itu, ia mengimbau agar seluruh ekspatriat Indonesia di Arab Saudi untuk mematuhi peraturan, kepatutan, dan norme-norme yang berlaku di sana Pemerintah Arab Saudi telah melarang keras segala bentuk upaya yang terkait dengan politisasi umrah dan haji Karena itu, aksi di masa tersebut dinilai berpotensi menganggu hubungan diplomatik Indonesia Arab Saudi, yang saat ini dinilai sedang berada di masa keemasan Diimbau menjaga adab sementara Duta Besar Kerajaan Saudi untuk Indonesia Osama bin Mahamid Abdullah ASYB menegaskan siapapun yang menginjakan kaki di Tanah Suci harus menjaga adab Kami imbau agar para jamaah fokus ibadah dan menjaga etika ujar dia dalam jamuan makan malam bersama ulama di kediaman Kedubes Saudi Jakarta, Selasa, 27.2 Video tersebut menjadi perhatian banyak pihak Masyarakat dari berbagai kalangan mengomentari dan menyingkapi video tersebut dengan beragam Aparat Kerajaan Saudi menyayangkan kegiatan jamaah umrah tersebut Aparat Kerajaan Saudi tidak dapat membiarkan adanya aktivitas seperti itu Sebabnya, jika satu kegiatan macam tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan semakin meluas dan menimbulkan kegaduhan Tanah suci yang seharusnya tenang untuk beribadah, nantinya menjadi tidak kondusif Kami tidak ingin ada kegaduhan, seperti yang kerap dilakukan kelompok syah zaman dulu, kata dia Osama menjelaskan dulu kelompok syah Karamitah menghimpun massa untuk menghancurkan Al-Haram Mereka merobek piswah kabah dan mencuri Hajar Aswat Bayangkan kegaduhan tersebut dampaknya begitu besar Umat Islam dari berbagai penjuru dunia datang merhaji dan berumrah, ingin mencium Hajar Aswat Tapi tidak ada 20 tahun batu hitam itu dicuri, hingga akhirnya kini sudah kembali lagi, kata Osama menceritakan sejarah penghancuran Al-Haram Kerajaan Saudi mengimbau seluruh elemen umat Islam sama-sama menjaga keutuhan tanah suci Mereka yang sudah mengiklahkan dirinya untuk melaksanakan rukun Islam kelima atau mengerjakan sunnah umrah, harus fokus beribadah Mereka harus menjaga diri dengan berakhlak mulia Sementara pihak kerajaan akan sekuat tenaga memberikan pelayanan terbaik Doakan kami agar selalu diberikan kekuatan melayani para tamu Allah yang hendak beribadah dalam kehusuan Terima kasih telah menonton!